Pasukan pertahanan Israel kembali meluncurkan serangan besar ke arah Gaza pada Senin 9 Oktober malam. Serangan kali ini diklaim telah menewaskan dua petinggi Hamas. Israel tidak menyebutkan siapa sosok petinggi Hamas yang terbunuh. Namun, keduanya disebut tewas karena terkena serangan rudal. Saat ini, Israel tak hanya menghadapi perlawanan dari kelompok militan Hamas, sejumlah rudal dari Lebanon juga ikut menargetkan negaranya. Belum jelas apakah rudal tersebut ditembakkan kelompok militan Hezbollah. Namun, kelompok itu sebelumnya dicurigai ikut membantu Hamas dalam melawan Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, mengeluarkan peringatan agar tidak ada pihak ketiga yang ikut terlibat konflik. Ia mengaku mendapat laporan bahwa Hezbollah ikut menembaki wilayah Israel. Namun, aktivitas itu mulai terhenti setelah Israel melakukan serangan pelasan. Saat ini, Amerika masih terus mengamati gerak-gerak Hezbollah agar tidak menembaki Israel kembali.